Nah, ini dari apa truk kemacetan truk batubara itu lor karnonya Gubernur Alharis menegaskan aktivitas angkutan batubara di wilayah Provinsi Jambi di stop sementara nah, akhirnya aduh titik terang ini lor mulai Hamin 7 lebaran hingga H plus 7 lebaran keputusan tersebut agar aktivitas arus mudik dan balik di wilayah Jambi lancar gimana informasinya? Kita pantau Pantauan, Bang J Gubernur Jambi Alharis menegaskan memasuki Hamin 7 lebaran Idul Fitri, jalan umum di wilayah Provinsi Jambi harus bebas hambatan agar arus mudik di Jambi lancar sebab itu Alharis memastikan semua aktivitas angkutan batubara di stop sementara mulai Hamin 7 hingga H plus 7 lebaran 2023 begitu juga dengan angkutan perkebunan seperti sawit maupun karet kebijakan tersebut dilakukan untuk memperlancar arus mudik dan balik lebaran 2023 jalur darat yang diprediksi meningkat yang pasti Hamin 7 tidak ada angkutan apa-apa ya jadi kalaupun ada batubara gak boleh Hamin 7 itu clear semuanya jalan clear semuanya H plus 7 juga sama clear semuanya tidak ada tidak ada angkutan selain dari barang dan orang ya yang pulang kampung yang kembali ke 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 apa asalnya inilah yang kita atur dengan baik saya berharap warga masyarakat yang tinggal di pinggir jalan ini juga memberikan yang terbaik untuk para pembudi kita Alharis juga minta selama tidak ada aktivitas angkutan patubara Balai Jalan Nasional dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR untuk fokus lagi memperbaiki jalan yang rusak menimbun dan mengaspal Rian Chen Chen Cik TV melaporkan selamat menikmati